Salam sejahtera, jumpa lagi sahabat-sahabatku semua di channel saya kali ini. Saya harap kabar kita semua sehat-sehat selalu sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Kali ini saya akan melakukan penyeprayan kacang tanah ini yang sudah memasuki masa generatif disini dalam penyeprayan ini atau penyemprotan ini. Yang saya bahas disini pada video kali ini mencegah hama ulet yang menyerang kacang tanah dan memberikan tambahan unsur pospor kalium pada kacang tanah sahabat-sahabatku semua. Yang pertama disini yang saya bahas gejala-gejala kacang tanah yang sudah diserang ulet. Seperti begini sahabat-sahabatku semua. Ini dia mati gadis dia kacang tanahnya sahabat-sahabatku. Biasanya ini dia mengalami busuk akar. Jadi dia menjadi mati muda kacang ini. Dan biasanya inilah uletnya sahabat-sahabatku semua. Ulet yang sering menyerang kacang tanah ini sahabat-sahabatku semua. Di daerah kami ini disebutlah ini namanya boltuk. Sahabat-sahabatku semua. Sahabat-sahabatku semua. Untuk insek mengatasi ulet bar kacang tanah. Kali ini saya menggunakan berbahan aktif propenopos. Untuk persatu tangkri saya gunakan setengah tutup potol insek ini sahabat-sahabatku semua. Untuk jamur saya masih setia dengan bahak tipi ini sahabat-sahabatku semua. Fungu isi day ini berbahan aktif propenop. Untuk persatu tangkri spray. Saya gunakan setengah tutup potol insek ini sahabat-sahabatku semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan ini pupuk makromajemuk atau pupuk MKP. Yang mana pupuk ini sangat bagus keuntungannya menggunakan pupuk MKP ini. Yang merek dagangnya Meroke. Kandungan unsur hara pada pupuk Meroke ini sangat cepat diserap tanaman. Pupuk MKP memberikan reaksi cepat pada tanaman. Pupuk ini sangat cukup mengatasi kekurangan pospat dan kalium pada kacangan tanah sahabat-sahabatku semua. Untuk persatu tangkri spray. Saya gunakan tiga sendok makan sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya, dua bahan aktif ditambah pupuk majemuk ini atau MKP ini saya aduk sampai rata sahabat-sahabatku semua. MKP-nya sampai larut. Demikianlah yang bisa saya bagi buat kita semua. Cara saya mengatasi ulat pada tanaman kacang tanah. Dan meningkatkan unsur pospat dan kalium pada kacang tanah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax